Masa dari himpunan mahasiswa Indonesia bentrok dengan aparat kepolisian di Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat, Rabu sore 21 November. Bentrokan tersebut berawal dari penghalauan aparat terhadap mahasiswa yang hendak mengunjuk rasa di depan kedotaan besar Amerika Serikat. Masa yang berjumlah sekitar 200 orang itu melemparin petugas dengan telur busuk, bahkan ada yang melempar dengan menggunakan batu. Petugas gabungan dari Polres Jakarta Pusat dan Brimob Polda Metro Jaya berusaha memukul mundur para mahasiswa hingga bentrokan tidak terhindarkan. Meski masa sudah terpukul mundur, namun petugas di lapangan terlihat agresif melakukan penyerangan. Akibat kejadian ini, kontributor SCTV Don Vito Samarta ikut terkena pukulan oleh petugas. Sementara itu, Kapolres Jakarta Pusat, Kompes Polisi Angesta Romano Yoyol mengatakan, Dalam peristiwa ini, 7 orang diamankan berikut mobil berisi sound system. Sedang penyidikannya, menurut Kapolres akan diserahkan ke Polda Metro Jaya. Dari Jakarta Pusat, Dini Jenudin, Poskota TV melaporkan. Poldal number Jaya Neighota Terima kasih telah menventun petugas. Jadi bis berikut teman Anda itu ditarakan Anda silamkan kekazi den sangnya kami mewala hilang menșat. Resultat saya telah men Vulkan Hey Ellen nighttime, teman sampai jumpa di cabangan everi ana mama dan setan. Selamat menikah teman